Ini dia, jadi yang sperma, jadi setium 1, setium daripada karang, untuk sperma ini lebih jelas, dia muncul pada akhir bulan 12, kemudian di bulan ini dia tidak kelihatan lagi, kosong dia, kosong. Jadi untuk menentukan karang ini jantan atau rutinanya bagaimanapun, itu harus melalui penglihatan langsung oleh kita, kalau tidak kita tidak mengetahui apakah dia jantan, apakah dia betina, apakah dia hermaphrodit, apakah dia hermaphrodit pembuahan di luar, apakah dia hermaphrodit pembuahan di dalam. Ini tetapi kalau hanya untuk mengetahui dia pembuahan di luar atau berproduksi secara yang dihasilkan itu adalah telur dan sperma atau juga bisa menghasilkan larva, itu bisa kita lihatnya. Jadi kita bisa menangkar daripada karang ini, jadi kita amati di bulan-bulan kapan dia berkirakan akan melakukan spawning atau dia melakukan planulasi. Tetapi bagaimanapun, kalau untuk sikus tentu tidak bisa, tetapi kalau hanya untuk melihat itu bisa. ini telur ya, telur yang dihasilkan itu seperti ini dia. Ini telur dikeluarkan oleh poli, kemudian dia dan ini pada rasanya bukan satu telur, ini banyak telur. Dan telur yang dihasilkan itu biasanya dalam bentuk gumpalan, tetapi ini dia sudah agak jauh dan perodenya juga masih dalam karansi singkat, sehingga tidak kelihatan telur sebetulnya. Telur sebetulnya yang kalau kita lihat dari dekat seperti ini dia. Jadi telur yang dihasilkan itu yang baru dikeluarkan itu dalam bentuk gumpalan. Jadi gumpalan ini dikeluarkan sehingga dia berbentuk ini. Jadi setelah beberapa saat dia di dalam air, baru dia terpisah. Dia memisahkan diri dia. Ini sudah memisahkan diri. Kemudian setelah sama sekali dia terpisah, akan kelihatan seperti ini dia. Ini kalau dilakukan di laboratorium ya. Ini akan lebih jelas. Tapi kalau ini adalah di lapangan. Di lapangan kita tidak bisa memoto langsung. Tetapi kalau di laboratorium itu bisa. Dan ini adalah telur, berarti dia melakukan spawning, jadi pembuahan di luar tubuh. Oke, lanjut. Ini yang sperma. Sperma ini kebetulan dari mushroom ya. Jadi sperma itu seperti ini. Kalau kita lihat di alam. Jadi tidak akan kelihatan dalam sperma itu kalau seandainya kalau kita lihat di permukaan. Sebab dia sudah bercampur adu dengan air laut. Jadi dalam bentuk sperma itu. Sementara sperma itu dengan ukuran sangat kecil sekali. Dan ini adalah dalam kondisi mas spawning. Mas spawning ini, ya itu yang saya katakan tadi. Jadi hampir seluruh organisma yang berada di situ melakukan spawning ini kalau dia melakukan spawning. Tapi juga mungkin yang melakukan planulasi juga seperti ini ya. Jadi hampir bersamaan ya. Dia melahirkan dalam bersamaan. Tapi yang kita lihat ini ya. Ini terlalu banyak ya. Jadi kalau di Australia itu dalam kondisi mas spawning, kalau kita melewati dari udara itu akan kelihatan. Begitu banyaknya orang melakukan mas spawin. Umumnya telur atau planulang sekarang akan menuju ke atas setelah keluar dari tubuh. Jadi di dalam sifatnya kalau planulang ataupun dia dilahirkan dalam telur itu biasanya dia apalagi itu dalam bentuk larva ya. Jadi dia keluar tapi tidak keluar seluruhnya. Dia akan seolah-olah dia melihat. Kemudian setelah dia keluar dia akan terhenti dulu. Kemudian baru dia menuju ke atas. Jadi dalam periode tersebut dia akan mencari cahaya pada rasanya. ini pengecualian pada telur karang. Ini gonia stria fabulu. Tadi saya katakan bahwa karang itu akan ke atas setelah dia mengelur telur kemudian ke atas dia timbul. Jadi ada mungkin yang di permukaan adalah di dalam kolom air ada dia di dasar. Yang di dasar ini ini dia. Contohnya itu gonia stria fabulus. Jadi yang telur itu seperti ini. Dan ini juga terjadi pada malam hari. Jadi telur itu akan dikeluarkan sehingga yang jantar mengeluarkan sperma dan telur dikeluarkan oleh yang betina. Jadi bisa kilihat perbandingannya ini ada 2,5 mm sehingga telurnya itu boleh jadi sekitar mungkin dibagi ini. Dibagi ini dia. Oke. kita lanjut dengan reproduksi sekarang dengan brooding. Ini yang saya katakan tadi. Pada awalnya manusia memperkirakan bahwa sekarang ini melakukan reproduksi secara brooding. jadi yang dihasilkan itu adalah larva atau planubla. Jadi dalam kejadian ini ini adalah yang jantan. Yang jantan ini akan mengeluarkan sperma. Jadi seperti ini dia. Jadi setiap polip itu mengeluarkan sperma. Kemudian sperma ini akan mencari yang individu yang betina. Jadi sperma dikeluarkan dari yang jantan kemudian masuk ke yang betina. Kemudian di dalam tubuh ini akan terjadi kondisinya seperti ini dia. Yang pertama sperma ini akan membuahi telur. Ini dia. kemudian telurnya dibuahi oleh sperma. Ini telur, ini sperma, ini ekor sperma. Kemudian terjadi zikot, kemudian terjadi pemelahannya, dan begitu seterusnya. Kemudian pastula, kemudian panula. Dan kondisi ini seluruhnya dari A, B, sampai F. Ini terjadi di dalam tubuh di dalam karang. Di dalam karang ini. Setelah dia matang, setelah dia matang, ini gini. Setelah dia matang, akhirnya yang induk ini, ini dia. Induk ini mengeluarkan planula. Planula ini dikeluarkan. Kemudian setelah planula ini dikeluarkan, dia akan menempel kembali. periode menempelnya itu tergantung yang dari planula. Tergantung dari kondisi planula, apakah dia sudah cukup matang untuk menempel. Kemudian substrat yang harus cocok dengan menempel. Memang ada karang yang di seluruh substrat dia mampu menempel, tetapi tidak seluruhnya. Jadi ada kalanya dia memilih krilong menempel. Kemudian setelah dia mendapatkan tempat menempel, dia akan menempel. Ini juga terpengaruh dengan kondisi dari planula sendiri. Apabila dia sudah matang, tapi kalau umpamanya setengah matang, dia akan lebih condong dia berenang terus. Dan di samping itu juga ada pengaruh lain, yaitu substrat yang cocok dengan dia. Setelah dia menemukan substrat, dia akan menempel, kemudian akan besar kembali. Kemudian menjadi dewasa. Kembali seperti ini. Dia skill-nya seperti ini. Ini adalah kejadian pada yang tipe brooding. Kemudian di dalam tipe spawning yang ini adalah karang yang matang. Ini adalah karang yang tipe spawning tadi ya. Ini adalah karang yang telah matang. Matang kemudian dia ini dalam perkembangan. Kemudian setelah dewasa dia melahirkan. Yang dilahirkan itu adalah yang dikeluarkan itu adalah telur. Telur dikeluarkan. Itu sebagaimana yang saya ceritakan tadi ya. Yang dikeluarkan itu adalah telur dan sperma. Ini telur dikeluarkannya ini sperma. Kemudian ini dikeluarkan terjadi pertemuan antara telur dengan sperma. Kemudian terjadi zigot. Zigot kemudian pertemuan berkembang dari dua jadi empat jadi elapan dan kemudian selanjutnya jadilah Prasula kemudian Panula. Panula ini yang akan memperkenalkan kembali. Silahkan ada apa? Alhamdulillah terima kasih. Terima kasih. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi setelah Planula Planula ini ya sama dengan yang brooding tadi apalagi ini dalam keadaan spawning spawning kemudian di dalam kondisi ini dia boleh jadi agak lama daripada brooding sebab kalau di brooding dia sudah matang. Tetapi kalau di pembuahan di luar tentu ada priori daripada menunggu waktunya. Apakah dia sudah matang kemudian setelah dia matang baru dia menempel tapi seandainya belum matang dia dan juga substrat yang dipilih apakah dia sudah matang atau belum kemudian substratnya ada apa tidak kalau tidak ditemukan ini untuk berhasilnya juga substrat satu kemudian kematangan daripada Planula satu kemudian seandainya dia sudah waktunya kemudian nempel kemudian dia tumbuh lagi besar kemudian dibesar setelah besar dia kembali seperti biasa kemudian kalau kita lihat perbedaan antara yang brooding yang spawning jadi perbedaannya hanya disini dia kalau yang brooding yang dari A, B, C, D, E, dan F ini terjadi di dalam tubuh induk di dalam tubuh ini dia terjadi jadi embryogenesisnya terjadi di dalam tubuh akan tetapi kalau seandainya di spawning atau spawning dia yang dari A ini dari A A sampai F sampai F ini jadi dari A, B, C, D, E, F ini terjadi di luar tubuh dia terjadinya jadi matangnya planula tentu juga lebih lama daripada disini kalau disini dia terjadi di dalam tubuh induk tetapi ini di dalam pelom air kemudian setelah menempel jadi perbedaannya itu hanya disini dan juga priode disini priode daripada panula kemudian menempel kembali dia dan ini inilah terjadi daripada reproduksi pada sekarang kalau kita lihat ini yang tipe karang yang tadi ini albipora ini yang saya katakan tadi yang tipe satu stadium satu satu kemudian ditemukan juga itu larva ini larva yang sudah matang yang sudah siap untuk dikeluarkan tetapi yang ini ini masih kecil jadi ada dua selalu dua dia ada yang besar ada yang kecil ada yang besar yang kecil oke kita lanjut kemudian kita tentu bertanya kalau disini tadi di albipora japonika tadi kita bisa melihat ya kapan kapan masuknya Zuzangtelan pada karang albipora japonika itu pada stadium 4 dia masuknya masuk kepada karang akan tetapi ada beberapa karang dia dalam periode planulasi dia masuknya akan tetapi kalau kita lihat di sini ini adalah embirogenesis sekarang tipe buding ini dari Fabia Pagum dua stadium dua stadium per satu embrio dengan eksterior berbentuk Bumpy kemudian stadium berasula B awal stadium 2 kemudian lapisan interior sedang membentuk koelentron kemudian yang C stadium 3 planula menunjukkan stomadium dan blastula mesenteri kemudian yang D yang D yang D yang D Zuzang telah masuk ke stadium 4 di Sularva jadi yang bagian D ini masuknya jadi disini pun dikemukan yaitu pada stadium akhir tapi disini mereka membuat kalau di albemur tadi yaitu pada stadium 5 1 2 3 4 5 jadi ada 5 ini stadium 1 2 3 4 5 yang telur kan begitu 1 2 3 4 5 jadi di stadium 5 tetapi pada sekarang ini tadi ini juga di stadium akhir itu stadium 4 dia bentuk hanya stadium tapi di Alfora ini saya dulu menjadikannya jadi stadium 5 5 stadium dia tapi yang di Fabia Pragum 4 jadi masuk daripada Zuzang Tela itu pada stadium 4 jadi setelah terbentuknya Zuzang Tela baru dia masuk ke dalam tubuh itu periode permasalahan kapan Zuzang Tela itu masuk ke dalam tubuh jadi pada stadium 5 itu stadium air kemudian disini juga kelihatan itu pada stadium akhir kemudian maaf tadi salah kemudian baru dia membentuk oh iya ini dia stadium 4 oke oke kemudian karang tipe spawning karang tipe spawning kemudian ini dia kemudian bagaimana dia melakukan pembentukan dari panula kita disini ini penelitian dari kalau tidak salah ini adalah walase ini kita lihat oocyte yang belum dibuahi ini dia kemudian yang B besayat sedang membentuk liwish ini dia membentuk liwish ini berarti sudah maksudnya sudah dibuahi kemudian yang C 4 sel embryo dia dari 2 jadi 4 kemudian ukuran sama yang ini yang spawning jadi yang spawning jadi pembuan di luar kemudian dilihat di bawah mikroskop kemudian kelihatan sepertinya ini telur tadi ini telur sudah membentuk lewish kemudian sudah 4 kemudian yang D 16 sel sedang menunjukkan penggabung pseudo viral yang E lubang spherical terbentuk kemudian yang F F ini E belasula mendatar dan menjadi cekung nyalang masa untuk gastrurasi yang G yang ini gastrurla terbentuk dengan terjadinya penggabung sisi dari sisi belasula dengan sebelum lubang oral tentu dimana sisi embryo yang bersentuhan yang H larpa terbentuk dengan adanya perbedaan dan migrasi sel ini dia kemudian yang I larpa penula dan selia serta lubang oral terbentuk ini lubang mana lubang oral ini dia oke nah jadi kalau di spawning ini lebih gampang untuk melihatnya apa sebab dia terjadi di luar tubuh tetapi kalau di dalam tubuh tadi ini agak sulit apa sebab kita akan mem memiliki sampel yang banyak sekali tetapi kalau dipanulasi ini kita bisa mengambil satu atau dua sampel setelah dikawinkan terjadi pembuahan kita lihat bagaimana perkembangannya seperti inilah dari terbentuknya plebe jadi empat jadi sebut dan seterusnya jadi dalam dan penula ini juga akan berkembang sampai dia membentuk penempelan planula jadi penempelan planula apakah dia dari dihasilkan dengan planulasi atau dengan spawning jadi pada rasa itu sama jadi ada kalanya seperti ini di planula ini akan menempel menempel dia kita utuh yang menempel ini menempel adalah bagian pontotnya atau bagian boralnya boralnya menempel ke sini kemudian yang ekor ini menjadi terbalik dia ekor ini ke atas ekor ini jadi ke atas disini ini ke atas yang ini ke bawah kemudian setelah berapa hari kemudian setelah 6 hari terbentuk dari tentakel tapi disini setelah berapa hari seperti ini jadi begitulah kehidupan daripada beberapa permula jadi tempat menempelnya juga ini sangat bervariasi jadi dari kelompok posilopora dami kornis dia bisa menempel dimanapun ini dari karang posilopora hidup melekar dan berkembang pada subsatrapung dari alam ini dari bentuknya dari kelapa bisa ditumbuh kemudian setelah dibawa kemana-mana oleh arus dia tetap berkembang kemudian ini yang pada subsatrapung ini bentuk labu labu yang terapung kemudian dia menempel di bawah jadi kalau melengket di sutrat ini tentu dia harus tahan kan ini kemudian pembagian reproduksi pada hewan karang itu secara seksual secara aseksual kemudian secara aseksual itu ada beberapa bagian ada polybill out ada polybill release dan brooding dan fragmentasi kemudian secara aseksual kita hanya akan membicarakan secara aseksual kalau umpamanya dengan aseksual lebih detailnya bisa Anda lihat pada korelogi mungkin Anda sudah mempelajari model reproduksi pada karang bisa kita lihat ini adalah tiga dimensi kita lihat ini daerah karibia hawai merah kinawa pasipi grib bariri ini adalah daerah penelitiannya dan ini adalah jumlah jumlah spesies dari 0 sampai 100 kemudian yang ini ini tipi dari para karang itu sendiri jadi ada hermaphrodit dengan spawning ada hermaphrodit dengan bluder ada spread led sex spawning ada yang terpisah dengan spawning kemudian terpisah dengan bluder bisa kita lihat hasilnya hasilnya bisa kita lihat yaitu hermaphrodit dengan spawning atau spawning itu yang terjadi di grid bariri bisa lihat sampai 1 kemudian kalau yang tinggi kedua itu yang terpisah sex terpisah itu dengan spawning tetap dengan spawning jadi bukan dengan bluder hanya sedikit apakah itu di okinawa apakah di pasifik sana sentral pasifik di okinawa di merah di hawai di karibia ini dia yang terpisah itu yang dengan bruder kemudian hermaphrodit dengan bruder juga sedikit tidak sebanyak ini akan tetapi hermaphrodit dengan spawning ini yang banyak jadi kalau dulu yang dikirakan dengan bruder akan tetapi yang sebetulnya adalah dengan spawning sebetulnya seperti itu dulu